Ruben Onsu enggan terlalu memikirkan soal trending YouTube yang diraih veteran peto, itu mah bonus. Presenter sekaligus pengusaha Ruben Onsu, mengaku tak begitu memusingkan soal trending YouTube yang diraih veteran peto beberapa waktu terakhir. Suami Sarwenda itu malah mengungkapkan dirinya kini tengah fokus mempersiapkan konser tunggal untuk anaknya. Hal itu diketahui melalui tayangan cuap-cuap di kanal YouTube Mob Channel Rabu 15 Juli 2020. Di lansi tribungo.com, tiga lagu veteran peto sempat trending YouTube berturut-turut di urutan 8, 9, dan 10. Duet Road to KDI 2020 bersama Ayu Ting Ting mencapai urutan ke-8. Lagu Jingle KDI 2020 di urutan ke-9, dan lagu Apa Salah dan Dosaku di urutan 10. Menanggapi hal tersebut, Ruben mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih karena banyak yang sayang kepada anaknya. Menurutnya, trending YouTube hanyalah bonus atas kerja keras kakak Thalia Putri Onsu tersebut. Trending kan tidak ketebak kalau menurut saya. Trending mah bonus, selebihnya adalah kerja yang baik, bikin karya yang baik, ucap Ruben. Selain itu, Ruben rupanya tidak pernah mengabari veteran bila lagunya trending. Menurutnya, veteran akan mempunyai semangat lebih berkat pujian darinya ketimbang kabar trending. Saya tidak pernah update ke Onyo, dia trending atau apa. Jadi dia tidak pernah musingin, tutur Ruben. Pokoknya kalau saya bilang, Onyo oke, dia kayaknya kekuatannya lebih besar. Ketika saya bilang, oke, ketimbang Nyo kamu trending, dia akan tanya terus, tambahnya. Tapi kalau saya bilang, Nyo, video klip kamu oke, ayah suka banget. Itu udah, dia nggak tanya lagi. Dia nggak mikirin, ungkap ayah tiga anak tersebut. Kakak Jordi Onso itu melanjutkan, tengah memikirkan konsep untuk anaknya nanti. Mulai dari daftar lagu yang bakal dibawakan hingga mempersiapkan kejutan untuk para fansnya nanti. Harus dipikirkan dengan baik, list lagunya. Kejutan apa yang mau dilakukan veteran untuk semua BXB, tutur Ruben. Jadi saya mikirnya udah bukan trending, tapi next pekerjaan yang veteran lakukan. Lanjutnya, Ruben membocorkan, konser tunggal veteran peto rencananya bakal digelar pada September depan. Oleh karena itu, Ruben bakal melakukan persiapan khusus bagi anaknya. Untuk menuju ke sana, Onyo ada beberapa treatment yang sudah kita atur dengan manajemen. Terima kasih telah menonton!